Intro Satuan Treskrim Polres Kelaten berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana penculikan anak laki-laki di bawah umur berinisial RS 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar yang terjadi di wilayah kecamatan Jogonalan Kejadian ini berdasarkan laporan polisi dari orang tua korban bernama SJ pada tanggal 24 Februari 2021 lalu Kemudian polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan IR, seorang perempuan warga Catur Sakti RT01 RW01 Desa Beraja Sakti Kabupaten Wai Jeparah Kabupaten Lampung Timur Lampung yang berdomisili di wilayah Kelurahan Nanggewer Mekar, Cibinong Bogor, Jawa Barat dan anaknya berinisial RAR seorang perempuan Kapolres Kelaten AKBP Edi Suranta Sitepu saat press release di Mapolres Kelaten mengatakan pelaku melakukan penculikan terhadap korban tersebut dengan tujuan untuk menuntut kepada orang tua korban agar mengembalikan perhiasan yang disangka pelaku diambil oleh orang tua korban Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 unit mobil, 2 setel pakaian yang digunakan para pelaku pada saat melakukan tindakan penculikan terhadap korban 1 setel pakaian milik korban, 1 buah telepon genggam, serta data rekaman CCTV sekitar PKP Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal berlapis dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta rupiah Dari Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan Terima kasih kerana menonton!